Di mana beliau peristiwa dibangunnya kembali Ka'bah yang telah runtuh Dibangun kembali oleh orang-orang kafir Quraishya kala itu Kita ketahui bahwasannya Al-Ka'bah dan juga Al-Masjidul Haram Al-Masjidul Haram Merupakan rumah Allah yang pertama kali Yang Allah bangun untuk manusia Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 96 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia itu Untuk beribadah kepada Allah Yaitu yang ada di kota Mecca Yang rumah tersebut pun Barakah dan merupakan petunjuk Bagi Al-Alamin Bagi seluruh umat manusia Dan dialah rumah yang pertama kali Masjid yang pertama kali Yang dibangun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu Sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu Berkata Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An awali masjidin wadi'ah fil ard Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentang masjid yang pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini Al Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Al-Masjidul Haram Yang pertama kali Masjid yang pertama kali dibangun adalah Al-Masjidul Haram Aku katakan kepada Nabi Kata Abu Dhar Kemudian Masjid apa? Al-Masjid Al-Aqsa Setelah itu yang dibangun adalah Masjid Al-Aqsa Setelah Masjidul Haram Jarak diantara Dibangunnya Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa Berapa jarak? Berapa lama? Jarak keduanya? Al-Masjid Al-Aqsa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Empat puluh tahun Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Thummal ardu laka masjid Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian bumi seluruhnya adalah Masjid Dimana saja Engkau bertemu dengan waktu sholat Sholat dimana saja Selama masih di atas muka bumi Silahkan sholat Hadis ini jelas bahwasannya Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Al-Haram Yang membangun Masjid Al-Haram adalah Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi wasallam Yang dibantu oleh puteranya Nabi Ismail alaihi wasallam Sebagaimana telah lalu penjelasannya Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah s.w.t dalam Al-Quran Wa'idhi arfa'u Ibrahim al-Qua'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul adin Dan tadkala Ibrahim alaihi wasallam mengangkat fondasi Membangun Ka'bah di atas fondasi yang telah ada Yang telah diisyaratkan oleh Allah s.w.t Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail Mereka membangun Ka'bah kemudian mereka berkata Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul adin Ya Rabb kami terimalah dari kami amadan kami Sengguhnya engkau adalah maha mendengar Lagi maha mengetahui Ka'bah Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Hafiz Ibn Hajar Ka'bah di zaman jahili ya Bentuknya seperti huruf D besar ya Kalau kita perhatikan ada huruf D D besar itu hurufnya bentuknya seperti apa Artinya cuma ada dua sudut Dua sudut, dua pojok Kemudian sebelah kirinya bentuknya melingkar Seperti huruf D Seperti huruf D, D besar Kata Allah Hafiz Ibn Hajar rahimahullah Akhraji Abdur Razak wal hakim wa tabrani Annal Ka'bah kana fil jahiliyah Mabniyatan birradmi lay safiha madar Kata Allah Hafiz Ibn Hajar Abdur Razak Demikian juga al hakim dan tabrani Meriwayatkan bahwasannya Ka'bah di zaman jahiliyah Itu dibangun Dalam bentuk batu-batu yang disusun Lai safiha madar Tidak ada tanah yang Diletakkan di antara batu-batu tersebut Untuk menempelkan batu-batu tadi Jadi batu-batu hanya disusun Tanpa ada seperti tanah atau pelengket Kalau istilah kita di zaman sekarang Seperti semen yang diletakkan di antara batu-batu Untuk merekatkan batu-batu tersebut Dahulu Ka'bah dibangun Dalam bentuk batu-batu yang disusun Tanpa ada perekat Antara batu yang satu dengan Batu yang lain Wa kanat qadruha ma taktahimu hal anak Dan tak kala itu tinggi Ka'bah Tidak terlalu tinggi Sehingga Sampai seukuran tinggi manusia saja Tidak terlalu tinggi sekali Itu Ka'bah di zaman Jahiliyah Dan Ka'bah di zaman Jahiliyah Diklinik oleh rumah-rumah penduduk kota Mecca Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari Dari Amr bin Jinar Dia berkata Jadi Sejak zaman Jahiliyah Sampai zaman Nabi SAW Ka'bah itu tidak ada pagar yang mengelilinginya Jadi Ka'bah di samping-sampingnya Ada rumah-rumah penduduk kota Mecca Itulah kondisi Ka'bah Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab Maka Umar pun meletakkan Ha'il tanya itu semacam Pagar yang mengelilingi Ka'bah Ikhwanifil akhwatifiddin Azanillahu'ayyakum Para pendengar radioran yang dimilakan oleh Allah SWT Tadkala Umur Nabi SAW Sekitar umur 35 tahun Datanglah sebuah Banjir besar Yang akhirnya Meruntuhkan dinding-dinding Ka'bah Dan akhirnya Bangunan Ka'bah Menjadi rusak Dan lemah Sehingga akan roboh Dan sebagian bahkan sudah Sudah roboh Maka Tadkala melihat kondisi Ka'bah yang seperti itu Orang-orang kafir Quraish Tadkala itu pun Mereka berniat untuk Mengembalikan bangunan Ka'bah Memperbaiki dan meronofasi Bangunan Ka'bah Karena kita tahu bersama bagaimana Keagungan Ka'bah dalam hati-hati mereka Akan Tadkala mereka ingin membangun Ka'bah Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ishaq Dalam sirahnya Mereka ragu Karena mereka Takut tertimpa sesuatu Karena Ka'bah masih ada bangunannya Meskipun sudah runtuh sedikit Namun masih ada bangunan Ka'bah Mereka ingin menghancurkan Ka'bah Dan dibangun Dari awal lagi Dimulai bangunannya Dari awal kembali Jadi yang bangunan yang masih tersisa Ingin dihancurkan Yang mendorong mereka lagi Untuk Membangun kembali Ka'bah Karena disebutkan oleh Ibn Ishaq Rahimahullah Karena Datang sebagian pencuri Yang memanjat dinding Ka'bah Dan masuk dalam Ka'bah Kemudian mengambil Sebagian harta Yang terdapat dalam Ka'bah Sehingga banyak Harta yang terdapat dalam Ka'bah Dicuri oleh Sebagian orang Ini yang semakin mendorong Orang-orang kafir Quraish Untuk membangun Ka'bah Diulangi lagi bangunannya Dan dijadikan agak lebih tinggi Sehingga sulit bagi orang Untuk memanjat dinding Ka'bah Akhirnya mereka pun bimbang Ka'bah ingin dihancurkan kembali Dan dibangun kembali Akhirnya Datanglah seorang bernama Al-Wadid Di antara orang-orang kafir Quraish Dia berkata Apakah kalian ingin Menghancurkan Ka'bah Meruntuhkan Ka'bah Dalam rangka untuk Memperbaiki Ka'bah Atau ingin merusak Ka'bah Maka orang-orang kafir Quraish mengatakan Kami ingin Merenovasi Ka'bah Ingin berbaiki Ka'bah Jadi Ingin dihancurkan dulu Kemudian dibangun kembali Kemudian kata dia Kata Al-Wadid Allah tidak akan Membinasakan orang-orang yang berbuat Kebaikan Maka Yang mulai pertama kali Menghancurkan Ka'bah Adalah Al-Wadid Dia pun mengambil kapaknya Atau cangkulnya Dia ambil Kemudian dia pun mulai Meruntuhkan Sisa dinding Ka'bah yang masih ada Diluntuhkan Orang-orang Tadkal itu kafir Quraish Tidak ada yang Berpartisipasi bersama Walid Untuk menghancurkan Ka'bah Mereka semuanya nonton Apa yang dilakukan Al-Wadid Mereka takut Jangan-jangan terjadi sesuatu Kata mereka Kita lihat Apa yang akan dialami Al-Wadid malam ini Di siang hari Dia hancurkan Ka'bah Apa yang terjadi Pada dia malam ini Kalau memang Apa yang dilakukan Itu adalah salah Maka Allah tentunya akan Menegurnya Dan akan memberikan musibah Kepadanya malam hari ini Namun jika Apa yang dilakukan Yang adalah benar Maka dia akan Tidak akan tertimpa Apa-apa Maka Ternyata di malam hari tersebut Al-Wadid Tidak mengalami Apa-apa Tidak ditimpa Dengan satu pun Maka Tadkala di pagi hari Dia kembali Membawa cangkulnya Atau membawa kapatnya Dan kembali Meruntuhkan Ka'bah Tadkala orang-orang Melihat Ternyata Al-Wadid Tidak ditimpa Musibah satupun Maka mereka pun Berpartisipasi Beramai-ramai Menghancurkan Ka'bah Akhirnya runtuhlah Ka'bah Sampai akhirnya nampak Qa'id Ibrahim Itu sampai nampak Pondasi yang pernah Diletakkan oleh Nabi Ibrahim A.S Akhirnya mereka Mulai bangun Ka'bah kembali Dengan lebih teratur Dengan batu Yang diletakkan Di antara batu-batu tersebut Perekat Semacam semen Lebih bagus bangunannya Dan lebih tinggi bangunannya Dan mereka pun Orang-orang Kabilah Quraish Mereka bersepakat Setiap kabilah Membangun Bagian dari Ka'bah Jadi sebagian pojab Dibangun oleh Kabilah ini Sebagian pojab Dibangun oleh Kabilah ini Sebagian pojab Dibangun oleh Kabilah ini Jadi mereka bersepakat Untuk Bekerjasam Membangun Ka'bah Akandabi Ikhwanifillah Azani Wallahu Iyakum Harap mendengar Radio Raja yang dimiliki Oleh Allah SWT Orang-orang Kafir Quraish Setkala itu Mereka bersepakat Bahwasannya Mereka tidak boleh Membangun Ka'bah Kecuali Dengan harta Yang halal Kecuali Dengan harta Yang halal Mereka tidak Membangun Ka'bah Dari harta Hasil zina Atau harta Yang merupakan Kezaliman Hak orang diambil Harta orang diambil Untuk bangun Ka'bah Mereka tidak mau Dan mereka juga Tidak mau Bangun Ka'bah Dari hasil riba Mereka tidak mau Akhirnya mereka pun Bangun Ka'bah Dengan harta halal Yang mereka kumpulkan Orang-orang kafir Quraish Mereka berkumpul Seluruhnya Mengumpulkan harta halal Mereka untuk bangun Ka'bah Ternyata Setelah mereka Bangun Ka'bah Uang mereka Kurang Harta mereka Untuk membangun Ka'bah Kurang Sehingga akhirnya Mereka tidak bisa Menutupi seluruh Pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim A.S Akhirnya Ka'bah pun Baru dibangun Tidak sempurna Tidak sempurna 100% Dan itulah Ka'bah yang ada Sampai zaman sekarang ini Posisinya ada Seperti Sampai Ka'bah yang ada Zaman sekarang ini Ka'bah yang ada Zaman sekarang ini Yang ada di kota Mekah itu Tidak sempurna Bangunannya Sampai seluruh Pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim A.S Sehingga Bagian Ka'bah Masih ada yang kurang Orang-orang kafir Quraish pun Memberi Batasan Bahwasannya itu Batasan mereka Meletakkan sebuah tanda Yang dikenal sekarang Dengan Hijr Ismail Hijr Ismail Dahulu Ka'bah Sampai Hijr Ismail tersebut Seluruhnya tertutup Dengan Batu-batu Sampai Hijr Ismail Namun Karena orang-orang kafir Quraish Uangnya kurang Sehingga mereka tidak mampu Membangun Ka'bah Sampai menutupi Hijr Ismail Sehingga antara Ka'bah Dengan Hijr Ismail Ada lubang Seharusnya itu Ada Ka'bah disitu Sehingga akhirnya Mereka hanya memberi tanda Ada Hijr Ismail Tanda bahwasannya Ka'bah dahulu Sampai Hijr Ismail Jadilah antara Hijr Ismail Dengan Ka'bah Ada celah Atau ada Ada lubang Oleh karenanya Ikhwani filafatifiddin Azaniullahu Ayyakum Para pendengar Radio Raja Yang dimilakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para orang menyebutkan Orang yang ingin tawaf Maka harus tawaf Mengeliling Ka'bah seluruhnya Dia harus tawaf Keluar dari Hijr Ismail Jangan sampai ada Seorang yang tawaf Kemudian masuk Di antara celah Hijr Ismail Dengan Ka'bah Barang siapa yang tak kalah tawaf Masuk di antara celah Yang ada di antara Hijr Ismail Dengan Ka'bah Maka berarti dia telah Dia belum tawaf Putaran penuh Kenapa? Karena Ka'bah Seharusnya Ka'bah itu Ada berada di Sampai di Hijr Ismail Barang siapa yang tawaf Kemudian masuk di antara Celah yang ada di antara Hijr Ismail dengan Ka'bah Maka tawafnya tidak sah Kenapa? Karena dia tidak Tawaf satu putaran Satu putaran penuh Kemudian Ikhwani fila azaniullahu Ayyakum Ini juga Merupakan rahasia Kenapa Nabi SAW Tadkala tawaf Beliau hanya Mengusap Rukun Yamani Dan Hajar Aswad Hanya dua pojok itulah Dua sudut itulah Yang diusap oleh Nabi SAW Ada pun Pojok yang lainnya Rukun Syamiyain Rasulullah SAW Tidak Mengusapnya Beliau hanya mengusap Rukun Yamani Dengan Hajar Aswad Kenapa? Karena Itulah pojok asli Yang ada Dibangun diatas Fondasi Nabi Ibrahim AS Ada pun pojok Yang kedua lainnya Yang disebut dengan Rukun Syamiyai Itu Bukan pojok asli Karena sungguhnya Ka'bah masih berlanjut lagi Sampai kepada Daerah Hijr Ismail Oleh karenanya Yang diusap oleh Nabi SAW Hanya dua Sudut tersebut Tadkala Muawiyah Tawaf Dan Muawiyah Pernah mengusap Empat-empat Sudut tersebut Maka ditegur oleh Seorang sahabat Kalau tidak salah Abdullah bin Umar Maka Ibn Umar Mengatakan Wahai Muawiyah Sungguhnya Nabi SAW Hanya mengusap Dua sudut Pojok Yaitu Rukun Yamani Sama Hajar Aswad Maka apa kata Muawiyah Aku tidak ingin Ada satu bagian pun Dari Ka'bah Yang tersiasiakan Maka dia pun Mengusap Empat-empatnya Maka Ibn Umar pun Membacakan firman Allah SWT Sungguhnya Bagi kalian Pada diri Nabi SAW Ada suri Torah Yang baik Maka Muawiyah pun Berhenti Dan beliau hanya Mengusap Dua Rukun saja Rukun Yamani Dan Rukun Hajar Aswad Inilah rahasia Kenapa Nabi SAW Hanya mengusap Dua Rukun Kenapa? Karena Rukun yang Ketiga dan keempat Itu bukan Rukun yang asli Karena Ka'bah Harusnya penuh Sampai di Dihajar Aswad Dan disebutkan Dalam hadis Bahwasannya Nabi SAW Juga ikut serta Dalam pembangunan Ka'bah ini Disebutkan Dalam hadis Kepada Nabi SAW Untuk mengangkat Sarungnya Yang beliau pakai Agar sarungnya Diletakkan di atas Pundaknya Baru kemudian Diletakkan batu Di atas pundaknya Tadkala itu Nabi hanya pakai sarung Kalau seandainya Sarungnya diangkat Di atas Pundaknya Maka akan nampak Aurat Nabi SAW Maka Tadkala Nabi SAW Mendengar ide Dari pamannya Abbas Agar diletakkan Sarungnya di atas Pundak Baru kemudian Dengangkat batu Nabi SAW Pun ingin melakukannya Tadkala beliau ingin Mengangkat sarungnya Untuk diletakkan di atas Pundaknya Dan akan kelihatan Auratnya Beliau pun pingsan Allah SWT membuat Nabi SAW Pingsan Sehingga beliau Tidak bisa mengangkat Sarungnya Izharnya Untuk diletakkan Di atas pundaknya Karena Allah SWT Menjaga Nabi SAW Bahkan sebelum Beliau diangkat Menjadi Nabi Sehingga akhirnya Auratnya pun tercata Dan tidak Tersingkap Di hadapan Orang-orang lain Tadkala Orang-orang kafir Quraish Sudah selesai Membangun Kaabah Yaitu Kaabah Yang kurang tersebut Tinggal satu Yang belum mereka lakukan Yaitu Hajar Aswad Belum mereka Letakkan pada posisinya Akhirnya Mereka pun Bersilisih Di antara Kabilah-kabilah Quraish Bahkan disebut Kinal meriwayat Selama tiga hari Tiga malam Mereka merenungkan Bagaimana cara Memutuskan perkara ini Setiap kabilah Ingin dialah Yang meletakkan Hajar Aswad Karena ini merupakan Kebanggaan Bagi mereka Kabilah mereka Yang telah meletakkan Hajar Aswad Pada tempatnya Selama tiga hari Tiga malam Mereka Merenungkan Apa yang mereka lakukan Sampai terjadi Persilisian yang Sangat sengit Di antara mereka Bahkan sebagian Kabilah Sebagian suku Berkumpul Dan sebagian suku Lagipun Bersepakat Masing-masing Bersepakat Untuk memerangi Kabilah-kabilah Yang lainnya Bahkan mereka Bersumpah Dengan Meneteskan Darah mereka Di Sebuah Cangkir Atau sebuah Piringnya Mereka Bersumpah Agar Bersepakat Dan untuk Memerangi Kabilah-kabilah Yang lainnya Pokoknya Mereka Yang harus Meletakkan Hajar Aswad Selama tiga hari Tiga malam Mereka Bersepakat Dan hampir Terjadi Pertumpahan Darah Di sekitar Masjidul Haram Akhirnya Alhamdulillah Ada salah seorang Yang paling senior Di antara Orang-orang Kafir Quraish Dia punya ide Dia mengatakan Kepada orang-orang Kafir Quraish Bagaimana Kalau kita Menyerahkan Urusan kita Kepada orang Yang pertama kali Masuk Ke Masjidul Haram Akhirnya Mereka setuju Setelah Mereka setuju Tiba-tiba Yang pertama kali Masuk dari Babu Sofa Masuk Menuju Masjidul Haram Adalah Nabi Muhammad S.A.W Setelah Mereka melihat Ternyata Orang yang pertama kali Masuk Dalam Melalui Pintu Sofa Adalah Muhammad S.A.W Maka Segera Mereka Mengatakan Atanal amin Atanal amin Kata mereka Telah datang Kepada kita Al amin Orang yang Paling amanah Orang yang paling amanah Itu Nabi Muhammad S.A.W Bahkan mereka Serentak Mengucapkan Perkataan tersebut Karena memang Nabi S.A.W Tersohor diantara mereka Orang yang sangat amanah Orang yang sangat jujur Maka Nabi S.A.W pun Memberikan ide Kepada mereka Dengan Apa namanya Meletakkan kain Kemudian Kain di Di Apa Di uraikan Kemudian setelah itu Letakkan Hajar Aswad Di tengah kain tersebut Maka setiap Kabilah Mengangkat Pojok kain tadi Jadi Mereka Meletakkan kain Kemudian Di tengah kain Diletakkan Hajar Aswad Kemudian Mereka Sama-sama Mengangkat Hajar Aswad Dengan Memegang Ujung-ujung Kain Seluruh Kabilah Mengangkat Ujung-ujung Kain tersebut Akhirnya Mereka Sepakat Dengan Ide Nabi S.A.W Selain itu Mereka Mengangkat Hajar Aswad Mendekati Ke arah Ka'bah Dan Tadkala Hajar Aswad Sudah mendekati Ka'bah Maka Yang memindahkan Hajar Aswad Kepada posisinya Meletakkan Hajar Aswad Pada posisinya Adalah Kedua Tangan Nabi S.A.W Inilah Ikhwanifillah Akhwati Fiddin Azani Allahu Ayyakum Kisah Dibangunnya Kembali Ka'bah Yang pernah Runtuh Akibat Banjir Yang besar Dari kisah ini Kita bisa Mengambil Banyak Fa'edah Ternyata Orang-orang Kafir Quraish Dahulu Mereka juga Ngerti Akan Haramnya Riba Dan Mereka juga Ngerti Akan Haramnya Uang Hasil Zina Dan Mereka juga Ngerti Akan Haramnya Uang Hasil Qazariman Antara Sama Manusia Padahal Mereka Dalam Keadaan Jahiliah Mereka Biasa Melakukan Riba Orang Kafir Quraish Mereka Biasa Melakukan Riba Dan Mereka Biasa Makan Hasil Riba Namun Terkadang Mereka Ingin Bangun Ka'bah Mereka Sadar Bahwasanya Ka'bah Adalah Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Boleh Dibangun Dengan Hasil Yang Buruk Dengan Hasil Yang Kotor Sehingga Akhirnya Mereka Pun Tidak Mau Membangun Ka'bah Dengan Hasil Riba Atau Hasil Zina Atau Hasil Qazarima Sehingga Akhirnya Ka'bah Tidak Tidak Bisa Mereka Bangun Sempurna Di Atas Fondasi Yang Telah Diletakkan Oleh Nabi Ibrahim Sallam Bahkan Ka'bah Akhirnya Kurang Tidak Sempurna Bangunannya Karena Uang Mereka Yang Tidak Cukup Setelah Mereka Kumpul Dari Hasil Yang Halal Ternyata Uang Mereka Tidak Cukup Kalau Orang Kafir Zaman Jahili Saja Ngerti Akan Uang Riba Dan Bahayanya Uang Riba Dan Haramnya Uang Riba Mengapa Kita Kaum Muslimin Yang Sudah Allah Beri Nikmat Kepada Kita Dengan Memeluk Agama Islam Masih Banyak Di Antara Kita Yang Melakukan Pratek Riba Bahkan Riba Menjadi Hal Yang Sangat Biasa Diantara Kaum Muminin Bahkan Riba Menjadi Hal Yang Sangat Biasa Bahkan Orang Sudah Tidak Ragu Ragu Lagi Untuk Makan Hasil Uang Riba Bahkan Sengaja Meletakkan Uangnya Di Bank Bank Riba Untuk Memperoleh Hasil Riba Tersebut Ini Sangat Menyedihkan Kalau Orang Orang Kafir Quraish Penyembah Berhala Di Zaman Jahiliyah Mengerti Akan Haramnya Riba Kenapa Kita Kau Muslimin Yang Sudah Memeluk Agama Islam Anugerah Allah Malah Mempraktekan Praktek Riba Bahkan Memakan Hasil Uang Uang Riba Ini Merupakan Hal Yang Sangat Memalukan Bagi Kau Muslimin Di antara Fa'idah Yang penting Kita Bisa Ambil Dari Kisah Ini Ternyata Nabi Muhammad S.A.W. Dikenal Oleh Orang Kafir Quraish Maka Tadkara Nabi Muhammad S.A.W. Datang Masuk Dari Pintu Sofa Mereka Mengatakan Atana Amin Radina Bil Amin Mereka Kami Telah Datang Kepada Kita Orang Yang Sangat Amanah Muhammad S.A.W. Kami Ridha Dengan Dia Ini Menunjukkan Nabi S.A.W. Terkenal Di antara Mereka Bahwa Nabi S.A.W. Adalah Orang Yang Sangat Berakhlak Mulia Dan Sangat Terpercaya Jadi Ini Merupakan Landasan Yang Sangat Penting Bagi Seorang Dai Berusaha Agar Dia Terkenal Di antara Mad'unya Di antara Masyarakat Bahwasnya Dia Jujur Begitulah S.A.W. Ada pun Seorang Dai Yang Tidak Dikenal Oleh Masyarakat Tidak Tau Bagaimana Akhlaknya Kemudian Mulai Berdakwah Tentunya Bagaimana Dia Bisa Memberi Pengaruh Yang Luar Biasa Kepada Masyarakat Ini Juga Dalil Bahwasnya Nabi S.A.W. Berinteraksi Dengan Orang Kafir Quraish Nabi S.A.W. Berinteraksi Dengan Mereka Nabi S.A.W. Tidak Kemudian Uzlah Tidak Bersendirian Tidak Gaul Dengan Masyarakat Rasul S.A.W. Gaul Dengan Masyarakat Bahkan Rasul S.A.W. Ikut Serta Dalam Membangun Ka'bah Sebagaimana Kita Jelaskan Pada Rasul S.A.W. Ikut Serta Dalam Perjanjian Al-Fudul Bersepakah Sama-sama Orang-orang Kafir Quraish Beliau Bermu'amal Dengan Orang-orang Kafir Quraish Jadi Mana Orang-orang Kafir Quraish Mengetahui Bahwa Muhammad Adalah Orang Terpercaya Mereka Tahu Nabi Muhammad S.A.W. Orang Terpercaya Kenapa? Karena Mereka Telah Bermu'amal Dengan Nabi S.A.W. Jadi Ini Sangat Penting Bagi Seorang Dai Berusaha Untuk Bermu'amal Dengan Masyarakatnya Meskipun Masyarakatnya Rusak Meskipun Masyarakatnya Berada Diatas Bid'ah Meskipun Masyarakatnya Berada Diatas Masyarakatnya Diatas Perhimpangan Bermu'amal Dengan Mereka Bukan Berarti Ikut Serta Dalam Masyarakatnya Bukan Berarti Ikut Serta Dalam Syirik Mereka Bukan Berarti Ikut Serta Dalam Bid'ah Mereka Bermu'amal Sampai Pada Batasan Batasan Yang Dibolehkan oleh Allah S.W. Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W. Bermu'amal Dengan Mereka Orang-orang Kafir Kuraish Namun Nabi S.A.W. Tidak Ikut Menyembah Berharap Namun Nabi S.A.W. Tidak Ikut Minum Khamer Nabi S.A.W. Tidak Ikut Melakukan Praktek Riba Meskipun Kerusakan Tersebut Tersebar Di Masyarakat Arab Tadkala Itu Nabi S.A.W. Tetap Bermu'amal Dengan Mereka Menunjukkan Akhlak Beliau Terhadap Mereka Akan Tapi Kado Pada Perkara-perkara Yang haram Maka Beliau Menahan Menahan Diri Dan Ini Pelajaran Sangat Penting Bagi Seorang Dai Seorang Dai Juga Demikian Jangan Sampai Seorang Dai Sudah Memiliki Ilmu Agama Kemudian Diem Saja Di rumah Tidak Pernah Bermu'amal Dengan Masyarakat Terutama Pada Hal-hal Yang Baik Tidak Pernah Bermu'amal Kemudian Mulai Berda'wah Tentunya Masyarakat Yang bertanya Siapa Orang Ini Kami Sering Mengadakan Kerja Wakti Tidak Pernah Datang Kami Sering Mengadakan Rapat Tidak Pernah Kumpul Tau-tau Mau Ceramai Kami Apalagi Masih Muda Anak Tingusan Anak Kemarin Sore Timbullah Lakop-lakop Atau Belaran-belaran Yang Dikeluarkan Oleh Masyarakat Dan Masyarakat Diri Tidak Tidak Bergaul Dengan Masyarakat Seakan-akan Agama tersebut Agama yang eksklusif Yang tidak Dimiliki oleh Orang Awam Ini Agama Kayaknya Agama khusus Buat dia Tidak Bergaul Dengan Masyarakat Orang Tidak Orang Yang berilmu Seperti dia Tidak Bisa Bergaul Sama Masyarakat Kita Rubah Image Masyarakat Tersebut Bahwasannya Da'wah Islam Tidak Menyurus Orang Untuk Menyipikan Diri Dari Masyarakat Menjauh Dari Masyarakat Tidak Tetapi Bergaul Dengan Masyarakat Pada Hal-hal Yang dihalalkan Oleh Allah Subhanallah Sebagian Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Oleh Karenanya Rasulullah Dikenal Sebagai Orang Yang Amin Yang berakhlak Mulia Dan Paling Karenanya Syekhul Islam Ibn Ta'imi Rahimahullah Mengatakan Dalam Sebuah Kalimatnya Yang merupakan Kalimat Emas Bahwasannya Ahlus Sunnah A'lamun Nasib Al-Haq Warhamun Nasib Al-Haq Kata Ibn Ta'imi Rahimahullah Dalam Dalam Kitabnya Min Hajus Sunnah An-Nabawiyyah Kata Beliau Bahwasannya Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Adalah Orang Yang Paling Mengerti Tentang Kebenaran Dan Orang Yang Paling Rahmat Kepada Manusia Bagaimana Seorang Bisa Rahmat Kepada Masyarakat Kalau Tidak Pernah Bergaul Dengan Masyarakat Inilah Pentingnya Berakhlak Mulia Agar Seorang Da'i Berakhlak Mulia Dikenal Oleh Masyarakat Sebagaimana Kisah Ini Mirip Seperti Kisah Yang Dialami Nabi Yusuf Al-Islam Sebagaimana Tadkala Nabi Yusuf Masuk Dalam Penjara Bersama Orang-orang Yang Lain Maka Datanglah Kepada Nabi Yusuf Dua Orang Yang In Agar Nabi Yusuf Al-Islam Menafsirkan Mimpi Yang Mereka Lihat Dalam Tidur Mereka Sebagaimana Dikisahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rupanya Ada Dua Orang Pemuda Juga Yang Masuk Penjara Bersama Yusuf Al-Islam Kemudian Yang Pertama Berkata Wahai Yusuf Sungguhnya Saya Lihat Dalam Mimpi Saya Saya Memeras Anggur Untuk Dijadikan Khamar Dijadikan Minuman Bir Kemudian Yang Kedua Mengatakan Saya Lihat Dalam Mimpi Saya Mengangkat Roti Di Atas Kepala Saya Kemudian Tersebut Dimakan Oleh Burung Apa Kata Mereka Berdua Nabi Nabi Ta'wili Wahai Yusuf Al-Islam Tafsirkanlah Mimpi Kami Ini Karena Kami Lihat Engkau Yusuf Termasuk Orang-orang Yang Berbuat Baik Orang-orang Yang Baik Ini Menunjukkan Bahwasanya Yusuf Al-Islam Dalam Penjara Pun Berakhlak Mulia Sampai Dikenal Oleh Para Penghuli Penjara Bahwasanya Yusuf Al-Islam Orang Yang Berbuat Baik Orang Yang Berakhlak Mulia Sampai Dua Orang Ini Pun Datang Menemui Yusuf Untuk Meminta Fatwa Dari Yusuf Atau Meminta Tafsiran Yusuf Terhadap Mimpi Yang Mereka Lihat Dalam Tidur Mereka Mereka Kalau ada Seorang Da'i Yang Berakhlak Buruk Tentunya Ini Merupakan Bemerang Bagi Dia Karena Masyarakat Tau Di Akhlak Buruk Bagaimana Masyarakat Bisa Menerima Da'wah Sedangkan Dia Sendiri Berakhlak Yang Buruk Di Antara Pada Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Ini Bahwasanya Ka'bah Hanyalah Sekedar Batu Biasa Bukanlah Batu Yang Memiliki Kistimewaan Bisa Menyembuhkan Penyakit Bisa Menembah Kekuatan Tidak Ka'bah Adalah batu Biasa Bahkan Hajar Aswat Batu Yang Tidak Bisa Beri Manfaat Dan Tidak Bisa Beri Oleh Karenanya Ka'bah Pernah Runtuh Pernah Terkena Banjir Pernah Runtuh Bahkan Pernah Dihancurkan Oleh Orang-orang Kafir Untuk Dibangun Kembali Itulah Ka'bah Batu Biasa Oleh Karenanya Allah Subhanallah Berfirman Kata Allah Subhanallah Sembah 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 Tuhannya Ka'bah Ini Jadi Bukan Batu Yang Kita Sembah Sebagaimana Perkataan Orang-orang Kafir Mengatakan Lihat Kau Muslimin Juga Menyembah Batu Tidak Kita Tidak Pernah Menyembah Batu Kita Tidak Menyembah Ka'bah Yang Kita Sembah Adalah Pemilik Ka'bah Allah Subhanallah Adapun Ka'bah Hanya Sebagai Simbol Hanya Sebagai Simbol Tidak Bisa Bermanfaat Dan Tidak Bisa Berimudara Oleh Kerana Umar Sebagai Meniriwayatkan Alimam Al-Bukhara Al-Imam Muslim Dengan Sesuatu Keyakinan Tertentu Maka Umar Mencium Hajar Aswad Kemudian Beliau Berkata Dengan Suara Yang Lantang Kata Umar Al-Khattab Wahai Hajar Aswad Saya Tahu Kamu Hanyalah Sekedar Batu Engkau Tidak Bisa Memberi Manfaat Dan Kawin Sekedar Batu Itu Hajar Aswad Artinya Batu Yang Paling Mulia Yang Ada Di Antara Bangunan Ka'bah Itu Saja Seperti Itu Kata Umar Tidak Bisa Berimudarat Apalagi Batu Batu Yang Ada Di Sekitar Ka'bah Yang lainnya Jadi Dalil Baunya Ka'bah Biasa Hanya Merupakan Simbol Sebagai Arah Qibla Kita Beribadah Kepada Allah Kita Sama Sekali Tidak Pernah Kau Muslimin Sama Sekali Tidak Pernah Menyembah Batu Tidak Sebagaimana Orang Jahiliyah Dahulu Dan Kisah Ini Kisah Dibangunnya Ka'bah Kembali Dan Dimana Nabi S.A.W. Akhirnya Bisa Melaraikan Pertikeyan Yang Hampir Terjadi Di Antara Orang Kafir Dengan Membuat Ide Yang Disepakati Oleh Mereka Ini Mengangkat Kiduduga Nabi S.A.W. Tadkala Itu Umur Nabi Sekitar 35 Tahun Dan Nabi S.A.W. Dihutus Menjadi Seorang Nabi Tadkala Berumur 40 Tahun Jadi Ini Merupakan Pertanda Peringatan Bagi Orang Kafir Quraish Bahwasannya Muhammad Adalah Orang Yang Mulia Bahkan Dia Yang Bisa Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Antara Orang Kafir Quraish Sebagai Pertanda Sebentar Lagi Diangkat Menjadi Nabi Lima Tahun Berikut Dia Diangkat Menjadi Nabi Maka Terimalah Dia Ternyata Setelah Rasulullah Berumur 40 Tahun Dan Diangkat Menjadi Nabi Banyak Orang Kafir Quraish Yang Kemudian Kafir Kepada Muhammad Mereka Lupa Bahwasannya Mereka Pernah Ridha Dengan Muhammad Pernah Ridha Dengan Keputusan Muhammad Mereka Lupa Bahwasannya Mereka Pernah Mensifati Muhammad Dengan Perkatan Al-Amin Orang Yang Sangat Amanah Bahkan Mereka Pernah Mengatakan Mereka 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 Tidak Pernah Melihat Engkau Muhammad Berdosa Itu Pengakuan Orang-orang Kafir Quraish Setelah Muhammad Pernah Mengumpulkan Mereka Di bawah Jabal Sofa Rasulullah Mengumpulkan Orang-orang Kafir Quraish Rasulullah Mengatakan Wahai Orang-orang Quraish Kalau Saya Kabarkan Bahwasannya Di balik Gunung Ini Ada Pasukan Perang Yang Akan Datang Menyerang Kita Apakah Kalian Akan Membenarkan Perkataanku Kata Orang-orang Kafir Quraish Kata Maja Rabbina Alayka Ketiba Kami Tidak Pernah Tahu Kudus Wahai Muhammad Rasulullah Mengatakan Maka Aku Ingatkan Kepada Kalian Tentang Sebuah Agab Yang Akan Datang Mengingatkan Akhirat Setelah Rasulullah Mengingatkan Mereka Akhirat Baru Ini Merupakan Tasliah Bagi Kita Untuk Menenangkan Hati Kita Kalau Nabi Muhammad S.A.W. 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 Yang Dikenal Sebagai Al-Amin Orang yang Sangat Aman Orang yang Sangat Jujur Berakhlak Sangat Mulia Itu Saja Akhirnya Diberi Gelaran Dengan Gelaran Yang Sangat Buruk Dikatakan Pendusta Dikatakan Penyair Gila Dibayangkan Dikatakan Majnun Orang Gila Dikatakan Penyair Dikatakan Pedusta Dikatakan Sohabi Orang yang Keluar Dari Agama Nek Oyang Dengan Gelaran Julukan Julukan Yang Paling Buruk Terkala Itu Diberi Kepada Muhammad Yang Sangat Dikenal Sifat Akhir Yang Mulia Namun Rasulullah S.A.W. Tetap Berjalan Di Atas Da'wah Dan Tidak Peduli Dengan Julukan Julukan Yang Diklontarkan Oleh Para Orang Kafir Apalagi Kita Yang Akhlak Kita Buruk Yang Akhlak Kita Tentunya Jauh Dari Akhlak Rasulullah S.A.W. Kalau Terkali Kita Berda'wah Kemudian Kita Diberi Gelaran Dengan Gelaran Yang Buruk Makin Tidak Kita Bersabar Lihatlah Nabi Kita Yang Akhlak Sangat Melihat Masih Diberi Gelaran Yang Buruk Kita Pernah Diberi Gelaran Apa Oleh Masyarakat Kita Pernah Dikatakan Orang Gila Mungkin Tidak Pernah Di Antara Kita Da'wah Bagaimanapun Tidak Pernah Ada Yang Mengatakan Kita Gila Tidak Yang Mengatakan Kita Penyair Sinting Tidak Ada Tidak Ada Yang Mengatakan Kita Keza Pendusa Besar Tidak Ada Yang Yang Dikata Katain Yang Yang Pernah Disampaikan Kepada Muhammad Paling Kalian Kita Dituruh Dengan Yang Bermacam Dijuluki Dengan Kafir Kafir Kwaish Hal ini Mengangkat Kejadian Pembangunan Kaabah Ini Mengangkat Martabat Nabi S.A.W. Sebagai Persiapan Beliau Untuk Diutus Menjadi Seorang Nabi Ikhwanif Allah Wa'u khatif Dinn As'anillahu Iyakum Para pendengar Radhi Raja Yang dimulakan Oleh Allah S.W.T Dan Sebelum Kita Melangkah Pada Diangkatnya Nabi S.A.W. Sebagai Seorang Nabi Atau Sebagai Seorang Rasul Ternyata Allah S.W.T Menjaga Nabi S.A.W. Agar Tidak Terjurumus Dalam Kesyirikan Atau Agar Tidak Terjurumus Dalam Kemahsiyatan Dan Banyak Dalil Yang Menunjukkan Hal itu Jadi Allah Sudah Jaga Nabi Sejak Dada Nabi S.A.W. Dibelah Dan Jantung Beliau Kemudian Dikeluarkan Dan Dibersihkan Dengan Air Zan-zam Dibulakan Oleh Seorang Seorang Nabi Oleh Karenanya Nabi S.A.W. Tidak Pernah Menyembah Berhala Sama Sekali Bahkan Tadkala Beliau Tawaf Beliau Tidak Pernah Mengusap Berhala Sama Sekali Sebagaimana Pernah Diriwayatkan Oleh Al-Bayhaqi Dengan Sanat Yang Dengan Sanat Yang Hasan Dari Zaid Bin Harithah Radiallahu Tar'anlu Suatu Saat Zaid Bin Harithah Tawaf Bersama Nabi S.A.W. Dan kita Tau Bahasanya Di Ka'bah Ada Dua Patung Yaitu Isaf Dan Nailah Yang Terbuat Dari Perunggu Orang Orang Mushrikin Arab Tadkala Mereka Tawaf Mereka Mengusap Isaf Dan Nailah Sebagai Bentuk Penyembahan Terhadap Dua Patung Tersebut Maka Rasulullah S.A.W. Pun Tawaf Bersama Zaid Bin Harithah Kata Zaid Tawaf Dan Saya Melewati Patung Isaf Dan Nailah Saya Pun Menyentuh Patung Tersebut Apakah Rasulullah S.A.W. Jangan Kau Sentuh Patung Tersebut Apakah Zaid Saya Akan Menyentuh Patung Tersebut Dan Saya Pengen Lihat Bagaimana Apa Yang Terjadi Jadi Zaid Tetap Ngeyil Untuk Mengusap Patung Tersebut Di zaman Jahiliah Rasulullah Belum Diangkat Menjadi Nabi Maka Dia pun Tawaf Kembali Pemasah Zaid Kembali Mengusap Patung Tersebut Apakah Rasulullah Menegur Kembali Bukankah Kau Telah Dilarang Untuk Menyentuh Patung Tersebut Apakah Zaid Demi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Demi Zat Yang Telah Menerunkan Al-Quran Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Sallam Sekali Tidak Pernah Menyentuh Sebuah Patung Pun Sebelum Diangkat Menjadi Nabi Tidak Pernah Menyentuh Sebuah Patung Sampai Diangkat Menjadi Nabi Sampai Allah Menerunkan Al-Quran Kepada Nabi Sallallahu Sallam Sebuah Berhalapun Demikian Juga Diantara Penjagaan Allah Sallallahu 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 Tidak Pernah Minum Khamar Sama Sekali Bahkan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Fahishah Tidak Pernah Melakukan Perjudian Dan Tidak Pernah Melakukan Hal-hal Yang Lahun Hal-hal Yang Sia-sia Yang Yang Merupakan Kemaksiatan Dilakukan oleh Para Pemuda Tadkala Itu Padahal Nabi Sallallahu Sallallahu Berinteraksi Dengan Mereka Yang Tadi Kita Sebutkan Bagaimana Allah Menjaga Tadkala Rasul Ikut Serta Dalam Bangun Ka'bah Dan Pamannya Abbas Memberi Isyarat Memberi Usul Kepada Nabi Supaya Pundaknya Tidak Terasa Panas Dan Tidak Merasakan Sakitnya Karena Beratnya Batu Maka Abbas Abdul Muttalib Radiyallahu Mengusulkan Kepada Nabi Agar Nabi Mengangkat Izarnya Mengangkat Sarungnya Untuk Diletakkan Di atas Pundak Baru Kemudian Letakkan Batu Namun Tadkala Nabi Sallallahu Ingin Mengangkat Izarnya Ingin Mengangkat Sarungnya Beliau Pun Pingsan Sehingga Auratnya Pun Terjaga Dari Pandangan Manusia Tadkala Itu Demikian Rasul Sallallahu Dijaga Sehingga Tidak Ikut Bernyanyi Nyiria Bersama Para Pemuda Di Zaman Jahiliya Dari Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Dia Mengatakan Saya pernah Mendengar Rasul Kata Sallallahu Sallallahu Aku Tidak Pernah Berkeinginan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Orang Jahiliya Para Pemuda Di Zaman Jahiliya Untuk Bernyanyi Nyiria Kecuali Dua Malam Aku Pernah Ingin Nyanyi Seperti Mereka Nabi Sallallahu Sallallahu Juga Terkadang Terbetik Dalam Hatinya Ingin Melakukan Kemaksiatan Karena Beliau Tidak Ada Maksiatan Bukan Beliau Bukan Seorang Belum Diangkat Menjadi Nabi Ingin Bernyanyi Nyiria Sebagaimana Para Penguda Orang Orang Kafir Quraish Kata Nabi Saya Pernah Berkeinginan Seperti Itu Selama Dua Malam Namun Dua Malam Tersebut Kata Nabi Allah Menjaga Saya Pada Dua Malam Tersebut Suatu Malam Dimana Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Saat Kala Para Pemuda Pada Tadkala Itu Kata Nabi Aku Sedang Menggembalakan Kambing Maka Aku Berkata Kepada Sahabatku Kata Nabi Sallallahu 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 Kepada Sahabatnya Tolong Melihat Kambing Saya Tolong Engkau Gembalakan Kambing Saya Saya Mau Pergi Masuk Ke Mekah Ingin Berkumpul Dengan Para Pemuda Dan Ingin Ngobrol Ingin Jagongan Malam Ingin Ngobrol Bersama Mereka Biasa Pemuda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Masih Muda Dan Ingin Berkumpul Sampai Muda Ingin Ngobrol Di Malam Hari Melakukan Samar Ngobrol Di Malam Hari Bersama Mereka Kata Sahabat Nabi Baik Saya Akan Jaga Kambing Kau Silahkan Pergi Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Maka Tadkala Saya pun Masuk Kedalam Kota Mekah Jadi Setelah Beliau Keluar Menjauh Menggembalakan Kambing Tadkala Beliau Masuk Kota Mekah Maka Beliau Mendengar Ada Acara Walimah Maka Aku Berkata Kata Rasul Ada Saya Dengar Suara Ada Nyanian Ada Macam-macam Maka Aku Kata Nabi Aku Ingin Masuk Kedalam Acara Tersebut Ingin Mendengar Nyanian Mereka Ingin Mendengar Musik Yang Dilakukan Oleh Mereka Tiba-tiba Allah pun Menutup Telingaku Dan Aku pun Tertidur Atau Pingsan Tidak Sadar Dan Akhirnya Yang Membangunkanku Adalah Terik Matahari Aku pun Terbangun Keesokan Harinya Disini Lihat bagaimana Rasulullah Dijaga oleh Allah Sehingga Tidak Sempat Mendengar Hal-hal Tersebut Ingin Beliau Ikat Serta Dengan Para Pemuda Melakukan Acara Nyanyian Ngobrol Kemudian Namun Allah Menjaga Beliau Sehingga Buat Beliau Tidak Mendengar Dan Tertidur Dan Akhirnya Terjaga Karena Di pagi hari Karena Panasnya Terik Matahari Akhirnya Aku pun Pulang Menemui Sahabatku Kemudian Sahabatku Bertanya Ma'fa'al Apa yang Kau Lakukan Sahabatnya Tadi Menjagakan Kambing Nabi Kata Nabi Ma'fa'al Aku tidak Melakukan Sesuatu Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Mengabarkan Apa yang Telah Dia Allah Subhanahu Menjaga Nabi Sallallahu Sallam Sama Kata Rasulullah Sallam Kepada Sahabatnya Tolong Jaga Kambing Kambing Kuh Sampai Aku pun Ingin Ngobrol Di Mekah Bersama Para Pemuda Kata Nabi Sallallahu Sallam Aku mendengar Apa yang Pernah Aku dengar Malam Yang Dulu Maka Kutakan Ada acara Apa Ini Maka Dikatakan Kepada Aku Ada acara Wali Pernikahan Fulan Dengan Fulana Maka Aku pun Ingin Melihat Apa yang Terjadi Dalam Acara Tersebut Tiba-tiba Allah Subhanahu Menutup Kelingaku Dan Aku Tertidur Dan Aku Tidak Terjaga Kecuali Di Pagi Hari Karena Ada Terik Matahari Yang Sangat Panas Maka Aku Kembali Kepada Sahabatku Sahabatku Kembali Punt Kembali Bertanya Kepadaku Apa yang Kau Lakukan Kataku Aku Tidak Melakukan Sesuatu Kemudian Aku Mengabarkan Kepadanya Tentang Apa yang Telah Aku Alami Disini Jelas Bahwasanya Rasulullah Terjaga Dijaga Dijaga Dari Mendengarkan Hal-hal Yang Diharamkan Dari Padahal Beliau Belum Diangkat Menjadi Nabi Inilah Apa yang Bisa Anda Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Perisiwa-perisiwa Yang terjadi Sebelum Rasulullah Diangkat Menjadi Seorang Nabi Dan InsyaAllah Pada Peratuan Berikut Kita Akan Mulai Masuk Tentang Diangkatnya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Seorang Nabi Demikian Saja Allah Alam Bisawah Demikian Khotel Islam Saudara Khusi Iman Para Pendengar Di Manapun Anda Berada Kajian Untuk Kesempatan Di Siang Hari Ini Dari Bersama Al-Ustaz Firanda Hafiz Allah Ta'ala Selanjutnya Khotel Islam Kami Berikan Kesempatan Untuk Anda Yang Akan Kami Berikan Kesempatan Anda Hubungi Kami Di 021 823 6543 Atau Bisa Dengan Melalui Pesan Singkat Di 081 989 6543 Ta'ip Untuk Yang Pertama Kami Angkat Dari Penelpon Terlebih Dahulu Halo Halo Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Silahkan Dari Mana Pak Dari Donnie Silahkan Pak Donnie Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sebelum Nabi Diangkat Menjadi Rasul Menurut Sejarah Yang saya Tahu Katanya Seorang Pedagang Pedagang Dari Barang Dagang Dari Siti Khadijah Apakah Benar Sejarah Itu Sampai Dia Berdagang Sampai 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sebagaimana Telah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Lalu Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bekerja Sebagai Pekerjanya Khadijah Jadi Khadijah Adalah Bos Nabi Sallallahu Sallam Melakukan Modorabah Dengan Nabi Sallallahu Sallam Yang Memberi Modal Adalah Khadijah Dan Yang Bekerja Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Nabi Sallallahu Sallam Membawa Barang-barang Khadijah Dilakukan Bagi Hasil Setelah Rasulullah Sallam Pun Menikah Dengan Khadijah Anha Jadi Yang Kaya Raya Adalah Khadijah Anha Adapun Kemudian Nabi Yang Menjadi Sodagar Setelah Itu Karena Tidak Disebutkan Dalam Riwat Riwat Yang Suhaib Bahwa Rasulullah Sallam Dikenal Sebagai Sodagar Yang Kaya Raya Tidak Yang Disebutkan Dalam Riwat Yang Suhaib Adalah Khadijah Yang Sebagai Wanita Yang Kaya Raya Adapun Rasulullah Sallam Tidak Dikenal Sebagai Sodagar Yang Kaya Raya Memang Benar Dia Berdagang Namun Dia Sebagai Pekerja Bukan Pemilik Modal Itulah Riwat Yang Suhaib Yang Sampai Kepada Saya Bahwa Tidak Ada Riwat Satupun Yang Menunjukkan Beliau Kemudian Akhirnya Menjadi Sodagar Yang Kaya Raya Tadkala Itu Allah Alhamdulillah Tidak Berikut kami Angkat Dari Penepon Yang Kedua Kami Angkat Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Dari Dari Abu Aldi Di Pekayon Halo Ya Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Mengenai Perjalanan Sebelum Nabi Muhammad Diangkat Jadi Nabi Itu Yang Awan Itu Apa Sahih Apa Mengikuti Beliau Apa Betul Bapak Ustaz Itu Aja Makasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pada Pertemuan Dua Pertemuan Yang Lalu Dua Pekan Yang Lalu Sudah Saya Jelaskan Bahwasannya Hadis Ini Yang Dimana Ada Awan Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam Tadkala Nabi Sallam Bertemu Dengan Pendeta Bahira Hadis Ini Hadis Yang Dua Imam Tirmidhi Rahimahullah Dalam Sunannya Dan Hadis Ini Persiliskan Dari Para Ulama Tentang Kesohihannya Imam Ad-Dahabi Mengatakan Hadis Yang Mungkar Jiddan Hadis Yang Sangat Mungkar Akan Tapi Para Jumhur Ulama Ahlul Hadis Mayoritas Ulama Al-Hadis Mengatakan Hadis Yang Sahih Di Antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Kalau Ulama Sekarang Seperti Syekh Muhammad Nas Al-Bani Rahimahullah Jadi Mayoritas Ulama Mengatakan Hadis Yang Sahih Jadi Kisah Bahwasannya Rasulullah Sallam Awan Mengikuti Nabi Sallam Insyaallah Kisah Tersebut Kisah Yang Sahihah Meskipun Kita Katakan Bahwasannya Ada Khilaf Diantara Para Ulama Tentang Hadis Tersebut Sah Atau Tidak Sah Akan Tapi Kalau Kita Melihat Kepada Perkataan Para Mayoritas Ahlul Hadis Bahwasannya Riwayat Tersebut Adalah Riwayat Yang Sah Allah Alham Bissaw Baik Izakallah Heran Jawaban Ustaz Berikut Kami Dari Pesan Singkat Pak Ahmad di Cilungsi Dan Umu Salman Di Priuk Yang Bertanya Hal Yang Sama Ustaz Bagaimanakah Menyikapi Adanya Informasi Mengenai Penemuan Benda-benda Yang berkaitan Dengan Para Nabi Semisal Baru-baru Ini Ditemukan Menurut Kabar Bahwasannya Telah Ditemukan Kapal Dari Nabi Nuh Dan Apakah Atau Bagaimanakah Sikap Kita Terhadap Penemuan Benda-benda Peninggalan Para Nabi Demikian Ustaz Jazakul Baik Alham 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 Hal-hal Yang Ditinggalkan Oleh Para Nabi Kalau Berupa Jasad Mereka Rambut Mereka Maka Tentunya Itu Ada Barakah Sebagaimana Rambut Nabi S.A.W Para Nabi Tubuh Mereka Berbarakah Ada pun Seperti Sisa Baju Mereka Atau Rumah Mereka Atau Kapal Mereka Tidak Ada Pengaruh Penemuan Tersebut Dengan Agama Seorang Ada Tidak Ada Tidak Jadi Masalah Tidak Ada Pengaruh Dengan Agama Seorang Karena Memang Tidak Memiliki Barakah Sebagaimana Jasad Jasad Mereka Sebagian Orang Mengatakan Kami Menemukan Tompat Nabi Musa Mengatakan Kami Menemukan Kapal Nabi Nuh Alayhi S.A.W Dari Mana Mereka Kata Itu Kapal Nabi Nuh Alayhi S.A.W Ketemunya Dimana Terus Apa Benar Itu Kapal Nabi Nuh Alayhi S.A.W Atau Hanya Sekedar Kabar Burung Yang Tersebar Bahkan Seperti Disini Disebutkan Ada Sepeda Nabi Adam Nabi 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 Seperti Seperti Apa Orang Banyak Cerita Cerita Yang Tersebar Seperti Orang Mengatakan Jabal Rahmah Dahulu Adalah Jabal Gunung Dimana Nabi Adam Bertemu Dengan Kekasihnya Siti Hawa Setelah Berpisah Lama Ini Cerita Yang Tidak Benar Kalaupun Memang Benar Ditemukan Kapal Nabi 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 Kita Anggap Sebagai Sejarah Sejarah Bahwasanya Semakin Memperkuat Bahwasanya Pernah Terjadi Peristiwa Banjir Besar Di Zaman Nabi 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 Meskipun Tidak Ada Kapal Ditemukan Kita Tetap Membenarkan Karena Allah Subhanallah telah Menyebutkan Dalam Al-Quran Ada Kemudian Menjadikan Itu sebagai Bahan Untuk Dijadikan Tempat Ziarah Kemudian Diyakini Bahwasanya Itu adalah Ada Karamat Ada Barokah Makanya Adalah Hal Yang Bid'ah Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Para Sahabat Rasulullah S.A.W. Tadkala Meninggal Dunia Meninggalkan Rumahnya Rumahnya Di sisi Masjid Nabi Yaitu Hujratu Aisyah Rumahnya Aisyah Itu rumah Yang pernah Ditinggalkan Ditinggali Nabi Rasulullah S.A.W. Rasulullah Hidup Di situ Namun Seorang Sahabat Pun Yang Kemudian Menjadikan Rumah Beliau Sebagai Tempat Mencari Barokah Kemudian Atau Diambil Kayunya Sedikit Sedikit Tidak Ada Padahal Rumah Itu Jelas Pernah Ditinggal Nabi S.A.W. Salat Tahajud Di situ Beribadah Di situ Namun Tidak Pernah Rumah Tersebut Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Mencari Barokah Dan Macam-macam Bahkan Rumah Tersebut Dibugar Dibugar Oleh Orang-orang Setelah Nabi S.A.W. Oleh Kini disebutkan Dalam Riwayat Kisah Ibn Musayyid Tadkala Melihat Rumah Rasulullah Ingin Dibugar Maka Beliau Menangis Karena Kita tahu Bahwasannya Rumah Nabi S.A.W. Sangatlah Kecil Sangatlah Kecil Rumah Nabi S.A.W. Bahkan Disebutkan Dalam Riwayat Yang Sahih Dalam Hadis Bukhari Rahimahullah Bahwasannya Kata Aisyah S.A.W. Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Tadkala Solat Malam Di rumah Aisyah Dan Aisyah S.A.W. Tidur Dengan Menjulurkan Kaki Di hadapan Nabi S.A.W. Kalau Nabi S.A.W. Ingin Sujud Maka Nabi pun Menyentuh Kaki Aisyah Agar Aisyah Yang kakinya Tadinya Dijulur Segera Ditarik Agar Memberi Tempat Buang Untuk Sujud Nabi S.A.W. Kata Aisyah S.A.W. Anah Wakanatil Buyutu Laisa Fihama Sabeh Tadkala Itu rumah Rumah Tidak Ada Lampunya Sehingga Saya Tidak 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 Nabi Ingin Sujud Saya Hanya Sadar Nabi Ingin Sujud Tadkala Kakiku Telah Disentuh Oleh Nabi Jadi Aisyah Tadkala Kakinya Disentuh Oleh Nabi Maka Rasulullah S.A.W. Dia pun menarik Kakinya Untuk memberi Tempat Luang Untuk Sujud Nabi S.A.W. Jadi Kita Bisa Bayangkan Bagaimana Kecilnya Rumah Nabi S.A.W. Tadkala Itu Sangat Kecil Rumah Kita Luas Untuk Solat Saja Masih Kurang Tempat Itulah Rumah Nabi Kita S.A.W. Oleh Karena Tadkala Rumah Nabi Ingin Dipugar Said Ibn Menangis Seandainya Kalau Orang Orang Tahu Melihat Langsung Bagaimana Rumah Nabi Mereka Agar Mereka Bisa Mengambil Pelajaran Jangan Tidak Terpedaya Dengan Dunia Yang Sangat Mengukau Ini Jadi Intinya Rumah Yang Pernah Ditinggal Nabi S.A.W. Tidak Pernah Dijadikan Oleh Para Sahabat Sebagai Tempat Barokah Atau Tiang Tidikan Barokah Selalu Salat Malam Di rumah Tersebut Apalagi Peninggalan Peninggalan Yang Yang Lain Tidak Pernah Para Sahabat Kemudian Mengambil Piring Bekas Nabi Kemudian Apa Bekas Nabi Tidak Ada Tidak Yang Ada Disimpan oleh Para Sahabat Rambut Nabi S.A.W. Bahkan Rasulullah S.A.W. Pernah Menyuruh Rambutnya Dibagi Kepada Para Sahabat Kenapa Karena Jesat Nabi Memang Berbarokah Adapun Baju Beliau Kemudian Sorban Beliau Tidak Pernah Disimpan oleh Para Sahabat Jadi Dengan Ditemukannya Misalnya Kapal Nabi Nuh Atau Kata Orang Sepeda Nabi Adam S.A.W. Kita Katakan Kalau Memang Benar Secara Sejarah Otentiknya Bisa Dibuktikan Kebenarannya Maka Itu Hanyalah Sebagai Sejarah Dan Tidak Dibangun Dibalik Itu Mencari Barokah Atau Berikut Kami Angkat Dari Pertanyaan Saudara Kita Di Bantar Gebang Bekasi Yang Juga Bertanya Tentang Sebuah Syubahat Yang Mungkin Sudah Disampaikan Jawabannya Namun Kiranya Mohon Dijelaskan Kembali Ustaz Mengenai Syubahat Yang Dilancarkan Oleh Orang Orang Kufar Yang Yang Dikaitkan Dengan Adanya Ka'bah Merupakan Sebuah Tempat Ataupun Sebuah Benda Yang Menjadi Ka'bah Merupakan Sebuah Tempat Yang Menjadi Sekutu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon Penjelasan Dari Syubahat Yang Dilancarkan Atau Yang Disampaikan Oleh Orang Kafir Tersebut Ustaz Jadi Sebelum Kita Jelaskan Tadi Bawahnya Ka'bah Itu Merupakan Qiblat Hanya Sebagai Arah Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Pensucian Terhadap Dinding Dinding Yang Ada Di Ka'bah Sebagaimana Tidak Allah Telah Jelaskan Bahwasanya Umar bin Khattab Tadkala Mencium Ka'bah Sebagai Mereka Imam Muslim Kata Umar bin Khattab Saya Tahu Kamu Sekedar Batu Tidak Tidak Bisa Mencium Kamu Saya Tidak Bakalan Cium Kamu Jadi Tidak Ada Sama Sekali Penyembahan Terhadap Batu Terhadap Ka'bah Tidak Ada Kinyakinan Bahwasanya Ka'bah Bisa Beri Manfaat Tidak Bisa Beri Mudarat Allah Mengatakan Sembah Pemilik Ka'bah Bukan Ka'bah Yang Disembah Ka'bah Sekedar Batu Tidak Bisa Beri Mudarat Karena Tidak Tidak Benar Perkatan Orang-orang Kafir Yang Mengatakan Ka'bah Dijadikan Sekutu Dijadikan Tanjingan Bagi Allah Tidak Bahkan Orang-orang Kafir Quraish Dahulu Tidak Melakukan Demikian Orang-orang Kafir Quraish Dahulu Menjadikan Berhala Berhala Patung Seperti Isaf Dan Nailah Sebagai Tandingan Bagi Allah Ada pun Ka'bah Tidak Orang-orang Kafir Quraish Dahulu Menjadikan Tandingan Bagi Allah Berhala Isaf Dan Nailah Ada pun Ka'bahnya sendiri Tidak pernah Mereka yakini Sebagai Sesembahan Tidak pernah Apalagi Ka'bah Muslimin Zaman Sekarang Kalau orang-orang Kafir Quraish Dahulu Tidak pernah Meyakini Ka'bah Sebagai Sembahan Yang mereka Jadikan Sesembahan Adalah Berhala Berhala Seperti Hubal Isaf Dan Nailah Bagaimana Dengan Ka'bah Muslimin Sekarang Sama Sekali Tidak Terbetik Dalam Hati Mereka Bahwasanya Ka'bah Merupakan Sembahan Ka'bah Itu Hanyalah Sebagai Qiblatullah Sebagai Arah Qiblat Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Hanyalah Subhat Yang dicari-cari Orang Nasrani Atau Orang-orang Kafir Yang lain Yang Mereka Ingin Mengatakan Bahwasanya Ka'um Muslimin Berbuat Kesirikan Sebagaimana Mereka Kalau Mereka Jelas Berbuat Kesirikan Mereka Menyembah Nabi Isa Menyembah Manusia Mereka Mengatakan Bahwasanya Allah Bersatu Dengan Manusia Ini merupakan Penghinaan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh Akidah Yang mengatakan Bahwasanya Allah Bersatu Dengan Makhluknya Disitu Ada Nilai Penghinaan Terhadap Allah Kenapa Yang pertama Menunjukkan Allah Harus Menurunkan Levelnya Dari Level Ketuhanan Turun Menjadi Level Manusia Untuk Bersatu Dengan Manusia Nabi Isa Atau Yang lainnya Ini Menunjukkan Penghinaan Terhadap Allah Yang kedua Menunjukkan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menempati Tempat Yang penuh Kekurangan Bukankah Nabi Isa Juga Sakit Bukankah Nabi Isa Juga Buang Air Disitu Allah Bersatu Dengan Makhluk Yang seperti Itu Yang penuh Dengan Kekurangan Ini Menunjukkan Penghinaan Terhadap Allah Dan Yang ketiga Menunjukkan Penghinaan Terhadap Allah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Butuh Kepala Nabi Isa Butuh Suatu Tempat Karena Tidak Terjadi Persatuan Antara Benda A Dan B Kecuali Ada Dua Zat Tersebut Ada A Dan B Kalau Tidak Ada A Namun Tidak Ada B Maka Tidak Terdiri Persatuan Orang Nasrani Mengatakan Bahwasanya Allah Bersatu Dengan Nabi Isa Terjadi Persatuan Tetap Butuh Kepada Makhluk Oleh Karena Kita Tidak Mau Disamakan Dengan Mereka Yang Melakukan Kesyrikan Karena Kau Muslimin Tidak Pernah Melakukan Kesyrikan Panusia Saja Tidak Kita Sembah Nabi Muhammad Saja Tidak Kita Sembah Apalagi Sekedar Batu Yang Ada Di Kaabah Allah Ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum Sementara Teman Anak Dia Bilang Kalau Imunisasi Itu Bahannya Haram Tapi Dia Tidak Tau Imunisasi Buat Apa Apakah Untuk Buat Ibu Hamil Atau Buat Untuk Ini Apa Balita Itu Itu Saja Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana Ustaz Yang Bertanya Masalah Imunisasi Anak Terserang Tidak Tidak Tau Jelas Apakah Terbuat Dari Hal Yang Haram Benda Yang Haram Kemudian Setelah Dirubah Menjadi Imunisasi Apakah Telah Adanya Istihalah Itu Perubahan Satu Zat Menjadi Kimia Yang Baru Karena Dalam Ilmu Islam Kalau Satu Zat Berubah Menjadi Satu Zat Yang Baru Maka Yang Dinilai Adalah Yang Setelah Terjadi Perubahan Tadi Bisa 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 Jadi Misalnya Saya Katakan Seekor Anjing Yang Najis Dibuang Ke Suatu Tempat Atau Ke Laut Misalnya Kemudian Setelah Bertahun Tahun Terjadi Perubahan Senyawa Sehingga Menjadi Suatu Senyawa Yang Baru Maka Tidak Lagi Najis Zat Tersebut Akan Tapi Imunisasi Bagaimana Hakikatnya Bagaimana Pembuatannya Setelah Dirubah Menjadi Apa Saya Tidak Tau Yang Jelas Namun Saya Katakan Kita Di Arab Saudi Sini Imunisasi Itu Wajib Bahkan Bukan Sekedar Sonah Wajib Bahkan Anak Anak Tidak Bisa Sekolah Kecuali Setelah Jelas Ada Kartu Imunisasi Yang Lengkap Dan Anak Tidak Bisa Akan Mendapatkan Aktik Lahiran Kecuali Setelah Jelas Imunisasinya Yang Lengkap Tapi Hakikat Dari Imunisasi Tersebut Saya Tidak 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 Mereka Mungkin Lebih Paham Tidak 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 Hakikat Imunisasi Yang Ada Di Indonesia Apakah Sama Dengan Saudi Dan Bagaimana Hasil Seperti Apa Dan Juga Bisa Berkonsultasi Dengan Para Dokter Yang Memiliki Perhatian Tentang Masalah Ini Berikutnya Kami Angkat Kembali Dari Penelfon Dan Sudah Ada Pendengar Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Ibu, dari mana Ibu? Ini dari Abu Alifah di Bekasi Iya, silahkan Bapak Iya, mau tanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu kan tadi dijelaskan oleh Ustaz Bahwa bentuk dari Awal mulanya bentuk Kabah itu adalah bentuknya D besar Ustaz Jadi, itu kan Kadang-kadang kita diminta sholat Di dalam Iji Ismail itu Keutamanya apa Ustaz? Itu aja Jelasku Allah Terima kasih Pak, silahkan Kata para ulama Barang siapa yang sholat Di Iji Ismail, yaitu celah Yang antara Iji Ismail, celah yang ada Antara Iji Ismail dengan Ka'bah Maka dia telah sholat dalam Ka'bah Karena sesungguhnya celah tersebut bagian dari Ka'bah Maka tidak perlu Repot-repot untuk membuka pintu Ka'bah Kemudian masuk dalam Ka'bah, kemudian sholat dalam Ka'bah Tentunya itu merupakan perkara yang sangat sulit Apalagi zaman sekarang Kalau zaman dulu mungkin Zaman Jahiliyah mungkin Karena ada Ka'bah, setelah itu ada dua pintu Sehingga bisa masuk dan bisu pintu keluar Kalau zaman sekarang pintunya satu itu pun ditutup Tidak semua orang bisa masuk Jadi barang siapa yang ingin sholat Dalam Ka'bah, maka silahkan sholat Di dalam Iji Ismail Itu celah antara Iji Ismail dengan Ka'bah Barang siapa yang sholat di situ Beritilah sholat dalam Ka'bah Kalau ada pun keutaman khusus, maka saya tidak tahu Tidak ada dalil yang menunjukkan keutaman khusus Namun Nabi SAW pernah sholat dalam Ka'bah Ya Nabi SAW pernah sholat dalam Ka'bah Namun Rasulullah SAW tidak mengulang-ulangi Terus-lusan teriwaitkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di situ Kalau seandainya artinya ada keutaman khusus Dan ada ibadah spesial Ada pahala spesial Maka Nabi akan mengulang-ulanginya Akan Tabi Dilewatkan Nabi pernah sholat di situ Menunjukkan boleh seorang untuk sholat di situ Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Karena barang siapa yang sholat di situ Berarti adalah sholat dalam Ka'bah Jadi silahkan tidak jadi masalah Kami angkat dari pesan singkat yang berikut ini Dari pendengar kita Barukallahufikum ya Ustad Dari Ustad saya dahulu tahun 2006 Pernah melaksanakan ibadah haji Namun saya mengikuti ajaran tasawuf Ustad Dan saya baru mengetahui bahwasanya tasawuf adalah Menyimpang dari ajaran Islam Dan Alhamdulillah sekarang sudah berupaya untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW Yang jadi pertanyaan apakah ritual ibadah haji saya diterima oleh Allah SWT Karena kejahilan saya waktu itu Demikian Ustadz Jazakallah khairan Jadi ikhwanifillah Zainalallahu'ayakum Haji ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya Jika seorang telah melaksanakan ibadah haji Sesuai dengan rukunnya Rukun-rukunnya telah dipenuhi Dan syarat-syaratnya telah dipenuhi Maka insyaAllah ibadah hajinya sah Meskipun terkadang tercampur dengan maasiat Atau tercampur dengan bid'ah Maka insyaAllah hajinya tersebut haji yang sah Apalagi jika seorang tak kala Melakukan ibadah haji Dia terjunumus dalam bid'ah Karena kejahilan yang dia miliki Dia tidak sadar bahwa itu merupakan kesalahan Maka orang seperti ini semakin insyaAllah akan mendapatkan uzur Dari Allah SWT Karena dia tidak tahu Setelah dia tahu buktinya Dia pun meninggalkan bid'ah tersebut Dia pun meninggalkan penyimpangan tersebut Jadi insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT Bahwasannya haji yang telah dilakukan oleh Akh yang bertanya tadi atau bapak yang bertanya tadi InsyaAllah hajinya haji yang sah Dan semoga bapak telah menjadi seorang haji yang haji Mabrur Yang jadi Adalah berbaiki amalan bapak Berbaiki amalan bapak Meluruskan amalan bapak Dan juga kembali kepada bid'ah Atau kemahsiatan yang pernah bapak lakukan dahulu Allah SWT Berikut dari penelpon Dan ini tampaknya penelpon terakhir Saya lihat di kesempatan Siang hari ini Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu Saya juga mau menanyakan Yang agak keluar dari mas Dari bahasan ini pak Maaf Kan begini Kalau saya itu dulu-dulu mengajurkan Ya Sama suami Sama anak Mungkin kalau mau berangkat Ke suatu tempat Atau pergi ke suatu tempat Saya Kalau Ibu Mohon dikeraskan suaranya Ibu Oh iya Begini Pak Ustadz Saya dulu Pernah mengajurkan Kepada suami saya Anak saya Atau bahkan saya sendiri Kalau mau berangkat kemana-mana Suatu tempat Untuk menjaga Atau minta perlindungan Gitu saya Membaca Surat Yasin Dari Ayah 1 Sampai Ayah 9 Itu Untuk menghindarkan Sesuatu yang terjadi Misalnya Dijalan dalam keyakinan Gitu Mohon pada Allah Terus ternyata Kalau Kalau Ada perjalanan ini Ada sesuatu yang memang Rasanya ada manfaatnya Nah keyakinan semacam itu Apakah Seperti yang telah Disunahkan Rasulullah Atau Enggak Ya Saya mengambil dari Yang Rasulullah Waktu Mau Kalau Ibu Ada feedback Ibu Mungkin Dijauhkan dari Radionya Ibu Kan Rasulullah Yang waktu itu Mau Berangkat ke Gua Surat Atau apa Yaitu Kan membaca surat Yakin dari Satu Sampai Sembilan itu Seperti itu Saya mohon Penjelasannya Apa boleh Apa enggak Yang tadi itu Yang saya kerjakan itu Itu aja Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Jadi Ibu yang bertanya Kita punya Kaedah Bahwasannya Khairul Hadi Hadi Muhammad S.A.W. Sebaik-baik Petunjuk Adalah Petunjuk Nabi S.A.W. Rasulullah Ada doa yang dia baca Itu diantara doa Nabi Tadkala keluar rumah Di antara juga Silakan Tadkala Ibu Begin keluar dari rumah Baca doa tersebut Kemudian Tadkala Sambil satu tempat Kita mengatakan Aku berlindung Kepada Allah Dari Apa namanya Dengan kalimat Allah Yang sempurna Dari kejelekan Makhluknya Tadkala masuk pasar Ada doanya Tadkala bertemu dengan Hal yang dibenci ada doanya Kita berusaha Menjalani hidup ini Dengan doa-doa Zikir-zikir Yang pernah diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Tidak perlu kita berbuat Zikir sendiri Dengan misalnya Meyakini Baca Surat Yasin Dari ayat 1 Sampai ayat sekian Itu merupakan Menjaga kita Tadkala keluar rumah Karena Barasyah melakukan tadi Akhirnya dia meninggalkan Sunnah Rasulullah S.A.W. Doa yang pernah diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Tidak ada Seorang buat zikir baru Kecuali zikir Yang diajarkan Nabi Nanti akhirnya akan Ditinggalkan Ada pun Alhamdulillah Ibu setelah membaca Tadi Surat Yasin Kemudian terjaga Oleh Allah S.W.T Maka kita harap Itu Tidak jadi masalah Dan semoga Itu merupakan Menjaga dari Allah S.W.T Jadi Bisa jadi Ada yang mengatakan Hanya kebetulan Bahkan saya mengatakan Bukan hanya kebetulan Bisa jadi memang itu Dijaga oleh Allah S.W.T Karena sebagaimana Dijelaskan oleh para ulama Seperti Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dan juga Ibn Sheikh Al-Islam Bahwa terkadang Seorang Apa namanya Membaca Ayat-ayat tertentu Membaca Ayat tertentu Bukan ayat itu Disunahkan oleh Nabi S.W.T Namun dia baca Kemudian timbul keyakinan Karena ketidaktahuannya Karena kejahilan dia Dia meyakini Bahwa Allah akan menjaga dia Sehingga Kalau dia baca Timbul harapan dalam dirinya Allah akan menjaga dia Harapan itulah Yang dilihat oleh Allah S.W.T Bukan bacaannya Jadi Harapan itu Tadkala dia tunduk kepada Allah S.W.T Meskipun bacaannya tadi keliru Dan tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah S.W.T Namun karena kejahilannya Dan telah timbul Kecintaannya kepada Allah Harapannya kepada Allah Mohon perlindungi Allah S.W.T Maka terkadang Allah S.W.T Hindungi dia Bukan karena bacaannya Tapi karena Apa yang timbul dalam hatinya Dan harapan yang timbul dalam hatinya Oleh karenanya Nasihatannya kepada Ibu Oleh sekarang Kita membaca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi S.W.T Keyakinan tetap kita tanamkan Katakan kepada suami ibu Katakan kepada anak-anak ibu Kalau ingin keluar rumah Baca doa yang diajarkan Nabi Allah akan jaga Katakan seperti itu InsyaAllah Allah juga akan Bahkan Allah akan lebih jaga Jika kita mengikuti Sunnah Rasulullah S.W.T Ada pun zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan Nabi Yang tidak pernah jelaskan oleh Nabi S.W.T Maka kita tinggalkan Dan kita boleh mempelajari zikir-zikir Yang pernah diajar oleh Rasulullah S.W.T Demikian saja para pendengar Radi Raja Rahimani wa Rahimakumullah Apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini InsyaAllah pada pekan depan Kita akan lanjutkan Pelajaran kita tentang Dan apa yang anda sampaikan Yang benar datangnya dari Allah S.W.T Dan yang salah datangnya dari syaitan Dan dari pribadi anda sendiri Semoga Allah S.W.T Mengampuni dosa-dosa kita semua Demikian saja Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh